Halo teman-teman, kali ini kakak akan membacakan buku cerita yang berjudul Saat Suh Berpikir Penulisnya Heli Ju, ilustratornya Raina Yu Buku ini bisa dibaca di aplikasi Lestreet ya Suh memiliki sekotak crayon yang amat ya sayangi Crayon itu pemberian dari kakeknya Dengan crayon itu ia menggambar dunia luas yang penuh warna di buku gambarnya Suh berjalan ke sekolah, hari itu ia berjalan lebih cepat dari biasanya Itu karena hari itu ia akan menggunakan crayon kesayangannya di sekolah Dadaunan di musim panas warnanya hijau kekuningan Tetapi di musim gugur warnanya coklat kemerahan Suh membatin Apapun warnanya semuanya indah Waktunya pelajaran kesenian Mata Suh berbinar-binar Ia mendengarkan ucapan guru keseniannya dengan seksama Kita akan menggambar sesuatu yang istimewa hari ini Kata ibu guru Apa kalian ingin tahu bagaimana teman kalian menggambar wajah kalian? Anak-anak perhatikan baik-baik wajah teman kalian Pertama-tama mari kita gambar mata Suh dan teman-temannya menggambar mata, hidung, bibir, dan telinga satu sama lain Beberapa saat kemudian ibu guru berkata Sekarang ayo kita warnai gambar wajahnya Semua anak memilih warna yang sama dan mulai mewarnai Suh melihat ke arah Jun Teman menggambarnya Dan menembak-nembak warna apa yang akan digunakan Jun Jun sepertinya sedang berpikir keras Mungkin ia juga sedang memikirkan hal yang sama denganku Suh membatin Jun melihat ke arah buku gambarnya Jun kamu mau tidak mendengar tentang kata kakekku soal crayon Jun mengangguk mengiakan Dulu orang-orang menyebut warna ini sebagai warna kulit Bukan warna aprikot Ujar Su Warna kulit? Jun bertanya Ya warna kulit Tapi warna kulit orang-orang tidak semuanya sama kan? Sama seperti bunga mawar Ada yang berwarna kuning Merah Merah muda atau putih Ibu guru yang kebetulan mendengarkan Tersenyum dan berkata Benar Suh Karena itulah warna kulit kemudian diganti sebutannya Menjadi warna jingga terang Jingga terang? Rumi bertanya dengan terkejut Jingga terang sepertinya warna yang berbeda kan? Karena itulah warna tersebut Akhirnya disebut warna aprikot Kalian tahu tidak? Anak-anak lah yang pertama kali mengusulkan perubahan nama warna ini Ujar ibu guru Ada banyak hal yang bisa kalian capai Seperti yang dilakukan oleh anak-anak pemberani itu Nah sekarang Ayo saling memberi semangat untuk menyelesaikan gambarnya Suh dan Jun tersenyum lebar Lalu Suh mendapat sebuah ide Di musim panas wajahku warnanya seperti ini Batin Suh Iya menjulurkan krayon coklat kepada Junh Suh sepertinya warna kulit wajahmu bukan ini deh Ujar Junh Tidak ini benar kok Ini warna kulitku setelah aku berenang di laut saat musim panas Suh berseru Lalu Jun memberikan Rumi krayon berwarna merah Aku mau wajahku digambar merah Itu warna wajahku kalau aku marah setelah bertangkat dengan saudaraku Rumi kemudian berbisik Wajahku berubah jadi merah muda kalau aku memikirkan Suh Aku benar-benar menyukainya Akhirnya gak enam anak itu pun melaksaikan gambar mereka Suh kemudian pulang sambil memegang erat gambar berjudul Wajah Suh yang dibuat oleh temannya Ia memutuskan untuk memajangnya di tempat yang bisa dilihat semua orang The Power of the Child Kekuatan Anak-anak Wajah ibu guru oleh Suh, Jun, dan teman-temannya Anak-anak seperti kami pun bisa mengubah dunia Buku ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2001 dan 2004 Kiri orang asing yang pertama kali memiliki ide untuk mengganti sebutan warna kulit Berpose dengan kakek Suh yang membantunya memwujudkan ide itu Foto itu diambil tahun 2001 Kanan foto Suh dan keluarganya Sebuah foto berbingkai yang diambil pada tahun 2004 Saat itu guru Suh dan murid-muridnya Berdasarkan penggantian nama warna Dari jingat terang menjadi aprikot Dari jingat terang menjadi aprikot Terima kasih kerana menonton!